Ini saya pernah punya kisah nyata pak, tapi ini sudah sering saya sampaikan di berbagai macam kesempatan. Ada salah satu jamaah saya, beliau ini punya restoran. Ketika saya ngisi kajian di restoran beliau, maka beliau ngobrol-ngobrol dengan saya. Lalu nanya ketika sudah selesai kajian, ngobrol dengan saya, nanya. Ustaz tau gak kenapa saya punya usaha restoran? Saya bercanda, yang mana saya tahu pak, kan bapak yang lebih tahu. Beliau berkata, saya ini punya usaha restoran karena difitnah dan didolimi Ustaz. Saat-saat itu makan, meletakkan sendok. Wah, kelihatannya bagus kisah nyata ini. Saya dengerin, gimana asalnya pak? Beliau berkata, saya dulunya ini kerja di satu bank konvensional. Bertahun-tahun saya kerja di bank konvensional itu sampai akhirnya tiba-tiba ada tim saya, teman saya dalam satu tim memfitnah saya. Atasan saya menerima semua input info dari dia tanpa bertabayun dan cross check kepada saya. Dan akhirnya saya difitnah dan akhirnya dipecat secara tidak terhormat. Saya itu stres, frustasi. Dulu tidak pernah saya bayangkan hidup saya tidak lagi di kantor. Karena saya membayangkan saya nanti akan menua dan saya akan pensiun dari kantor itu. Saya frustasi, linglung, tabungan mulai menipis, istri mulai berkata-kata, kapan kamu kerja lagi, kapan kamu kerja lagi. Akhirnya saya itu betul-betul pasrah Ustaz. Nah saya ini tipe laki-laki kalau saya lagi frustasi, saya itu sukanya masak. Karena saya dulu pernah kuliah di Tata Buga. Saya mikir Masya Allah ya, frustasi saja masak. Padahal banyak perempuan sekarang frustasi tidak, frustasi tidak masak-masak. Beliau akhirnya masak. Akhirnya ketika kesukaannya masak, ternyata masakan beliau itu seleranya banyak disenangi orang. Akhirnya beliau ketika ada acara besar keluarganya, kemudian beliau mengajukan diri proposal. Saya ajalah yang kemudian masak, nanti uangnya untuk rezeki keluarga saya. Diterima banyak yang cocok, banyak yang cocok. Akhirnya banyak mengusulkan punya warung, buka warung rame. Kemudian buka warung lebih besar rame, beli ruko rame, terus rame. Dan akhirnya sekarang bisa membuka beberapa cabang di sekitar Jakarta. Dan cukup terkenal bagi masyarakat pencinta kuliner pasti kenal dengan restoran ini. Apa nama restorannya, Ustaz? Maaf saya tidak akan cerita. Biarlah itu menjadi rahasia untuk saya. Maka kemudian akhirnya beliau berhasil dan berhasil. Lalu berkata sama saya di ujung kisahnya. Ustaz tahu enggak? Kalau saya tidak di fitnah, yang pada saat itu saya merasa terdolimi betul dan tampaknya takdir itu tidak memihak saya, mungkin saya masih kerja di tempat itu. Dan mungkin pekerjaan saya tidak akan bersih. Tapi justru karena di fitnah, saya akhirnya mendapatkan kebaikan yang saya petik setelah hampir sembilan tahun. Saya akhirnya mampu berdikari dan kemudian banyak membuka cabang di mana-mana. Coba kalau saya tidak di fitnah, Ustaz. Padahal ketika saya di fitnah, saya suka berkata, Ya Allah, salah saya ini apa? Kok tiba-tiba engkau menetapkan takdir yang sedemikian beratnya untuk saya? Ternyata jawaban dari itu adalah saya diberikan oleh Allah pengganti yang lebih baik. Insya Allah. Makanya Antum ini kalau ingin punya usaha restoran kok berhasil? Nunggu orang memfitnah Antum. Kalau Antum sabar pasti insya Allah. Ini namanya takdir itu pasti membawa kebaikan. Makanya kalau kita dapati tsunami, banjir, corona, pastikan bahwasannya di sini ada hikmah. Orang yang mampu membaca hikmah itu apa? Orang yang mampu membaca hikmah itu adalah orang yang bersih hatinya dalam ilmunya. Kalau kita belum mampu membaca hikmah, bukan berarti kita bodoh. Tidak. Berarti memang kita terbatas akalnya dan kita tunggu dari Allah. Apa sih pelajaran dari corona ini? Ya Allah, pasti Allah akan berikan. Kalau kita belum mendapatkan pelajaran dan hikmahnya, tunggu di ruang tunggu. Jangan buru-buru untuk kemudian menggugat atas apa yang Allah lakukan. Karena Allah yang tahu kapan memberikan pelajaran untuk disampaikan kepada manusia, kapan menahan ilmu untuk manusia itu Allah yang tahu. Allah itu tahu kapan musim rambutan, Allah itu tahu kapan itu musim durian, Allah itu tahu kapan itu musim mangga, dan Allah tidak pernah ketukar-tukar setiap waktu dan masanya mereka untuk manen. Sama. Kalau Allah ingin memberikan sebuah hikmah dalam kehidupan manusia, yang paling tahu hikmahnya Allah, dan pasti satu waktu Allah akan berikan dalam kehidupan manusia. Dan itu kita yakin. Kenapa Allah itu mensipati dirinya dengan kata al-alim, dan salah satu kesekuensi dari kata al-alim itu apa? Semuanya akan Allah ajarkan untuk manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.